Terima kasih telah menonton Halo Mas Ardo Halo Mas Angga Halo Sobat PTT Lubricants Nah di video kali ini kita mau ngapain ya Mas? Nah ini kita ada produk baru dari PTT Lubricants yaitu Performa Synthetic Hybrid Hybrid ya? Nah ini khusus untuk mobil HIV dan PEV PEV, jadi hybrid bisa ya pakai ini ya Mas? Nah, benar Untuk lumas mesinnya ya Mas? Ya, untuk oli mesin Oke, nah bisa dijelasin nggak Mas bedanya? Performa Synthetic Hybrid dan oli biasa nih yang 0W20 Kayak misal performa Super Synthetic 0W20 Apakah beda di sertifikasinya atau beda di formulasinya kayak gitu Mas? Udah pasti formulasi dan sertifikasi itu berbeda Oke Nah, kalau untuk mobil biasa Apa namanya karakteristik dari formulanya itu Ya menyesuaikan mesin-mesin konvensional Nah sedangkan hybrid itu kan ada sistem start-stop engine Ya itu dimana mesin otomatik hidup atau matinya sesuai dengan kondisi jalan dan baterai Oke, nah bahas tentang hybrid nih Mas Sebenarnya hybrid ini kan perpaduan antara mesin dan juga baterai ya? Ya benar Berarti dia ada dua penggerak ya? Ada dua penggerak Jadi Jadi di transmisinya itu dilengkapi dengan generator Oh gitu Nah apabila isi dari baterai itu sudah drop atau apa namanya Abis ya Abis Nah otomatis si mesin ini menyala Oh gitu Untuk mengisi daya Nah, biasanya mesin listrik itu nyalanya itu di RPM bawah Atau pas sudah jalan kenceng nih Mas Kalau untuk hybrid ini Nah, itu tergantung kondisi jalan Biasanya untuk mode, ada mode EVV-nya di sini Biasanya dari 0 sampai 60 km itu dia masih sistem hybrid Hybrid Ya, sistem elektriknya yang bermain Nanti kalau sudah mode power Dia mesinnya yang bermain Oh gitu Jadi, benar-benar beda ya mekanisme mobil hybrid Dan mobil mesin dengan mesin bensin atau mesin diesel biasa ya Mas Ya, beda Coba kita lihat di sini Nah, ini mesinnya pun semuanya sudah motor elektrik Di sini nggak ada fan belt sama sekali Tali-tali belt Oh iya, benar ya Dia semuanya sudah elektrik Komponen AC juga sudah elektrik Bahkan sampai ke brick Oh ini pengreman ya? Pengreman juga sudah elektrik Oke, soalnya ini dari mesin pun kelihatan beda banget sih Sama mobil konvensional lebih longgar ya Ya, lebih longgar Dalamnya lebih longgar gitu Nah, cuman di transmisinya lebih padat Oh, jadi dia kompleksnya di transmisi Ya, karena yang mengatur putaran mesin Merubah dari energi listrik ke energi konvensional itu dari transmisinya Oke, nah kali ini mobil hybrid apa nih Mas? Ini Zenic Zenic ya? Innova Zenic ya? Innova Zenic Berarti cocok pakai sintetik hybrid 0W20 ya Mas ya? Nah, kita punya produk sintetik hybrid 0W20 Nah, sobat PTT Lubriken Sebetulan kita ada produk baru juga nih Mas ya? Kayaknya kita baru pertama nih buat video tentang PTT Hybrid ya? Benar 0W20 Karena sekarang kan mobil itu udah mulai masuk ke tahap hybrid baru listrik kan? Nah, kita ada nih produk khusus untuk mobil hybrid gitu Jadi pelumasnya khusus nih bukan yang seperti konvensional pada umumnya gitu Nah, bahas mobil hybrid nih Mas? Sebenarnya mobil hybrid ini coolenya beda juga nggak Mas? Dengan mobil biasa Mas? Kalau untuk coolen, untuk mobil EV, nah itu ada coolen khususnya Oke, kita juga punya kebetulan ya Mas ya? Ya, juga punya gitu Oke, mantep juga nih mobil hybrid nih Berapa cc ini Mas? Ini 2000 2000 ya? 2000 cc Perpaduan antara mesin 2000 cc dan generator untuk menggerakkan mobil ini Waduh Nah, apalagi nih Mas yang unik nih Mas? Mungkin kalau mau ditambahin dari hybrid ini Nah, mengapa pakai oli khusus sintetik hybrid? Karena di dalam mesinnya udah sistemnya start-stop engine Yang gimana dia beda sama mesin konvensional start-stopnya itu dia lebih enteng Oh lebih enteng? Kalau hybrid ini lebih berat Karena di dalamnya terdapat generator Oke Nah, generator untuk menggerakkan si mesin ataupun si generator untuk menggerakkan mobilnya Mobilnya Nah, ini sebenarnya kalau pas macet itu dia otomatis ganti listrik ya Mas? Ntar mau gunanya itu pas macet otomatis ganti listrik? Otomatis Nah, ini pas macet dalam, maksudnya kondisi macet atau lampu merah itu dia di RPM bawah otomatis ganti ke generator atau masih pakai mesin biasa nih Mas? Nah, itu tergantung dari kapasitas si baterainya Nah, kalau memang udaranya panas, terus macet, dia otomatis nyala sendiri sih mesinnya Oh, jadi otomatis ganti ke mode generator ya? Nah, ini juga, ini kan biasanya kalau pertama start engine itu dia kan elektrik biasanya Nah, kita bisa reset untuk mesin dihidupkan Nih, caranya begini Oke, baik, langsung ditunjukkan nih Mas Ardo nih Nah, cara menghidupkan mesin hybrid Pada saat parking atau idle atau mau maintenance perbaikan Oke, ini berarti ada teknik khusus ya? Jangan sembarangan ya? Ya, di sini Biasanya kita start Start ya, start Oke, ini sudah ready Mobil sudah bisa dijalankan Oke Ditutup, dijalankan Nah, ini mesin keadaan mati Bisa dilihat Mesin mati ya, guys ya Nah, tuh, mesin mati ya Nah, kalau mau dihidupkan Cukup injek gas dua kali Oke Oh, nah Sama titik lubricants Ini suara mesin mobil hybrid ya Tuh Nah, ini suaranya agak Beda ya, mas ya Sama mesin konvensional ya Ya, RPM-nya lebih tinggi Oh, RPM-nya lebih tinggi Lebih tinggi, benar Dan dia Saya pernah nanya sama mekanik Toyota Yaitu dilengkapi dengan dua injektor Uh, jadi fungsinya? Jadi fungsinya itu Untuk pada saat akselerasi menengah Injektornya Dua-duanya nyala Oke Dikabutkan Agar deselerasi Nggak terlalu terasa gitu Alir lembut Oh, iya Iya, iya Biar nggak nyentak gitu ya Iya, biar nggak nyentak Ibaratnya kalau kita bawa kopling nih Tiba-tiba Misalkan Kita tarik kopling Gigi nggak dinyalakan Oke Kita lepas kopling Itu kan Deselerasi langsung Ngegerung Ngegerung Nah, untuk sistem pembakarannya Dia udah GDI Apa itu mas? Gasoline direct injection Jadi Jadi dia pembakaran Si injeksinya itu Pembakaran langsung di ruang bakar Disemprotkan langsung di ruang bakar Oh gitu Nah, makanya Disini Olinya Harus sertifikasi standar APSP Oke, APSP ya Aki Donut SP Nowway 20 Research Conservatory Oke Wih Berarti emang harus khusus oli Untuk apa namanya Hybrid Dan ini juga otomatis mati mesinnya nih ya Iya Otomatis mati Oke Jadi Untuk hybrid ini Pergantian olinya Apakah Sama dengan mobil konvensional Atau ada trik khusus mas Mungkin Harus Ada step-step khusus Untuk ganti oli Misal Apalah gitu Kita menyarankan lebih ke Kalau untuk Maintenance perawatannya Serahkan kepada ahli Oh, serahkan tetap ya Karena ini kan New technology lah ya Iya, new technology Bener Oke Terus Nah, saat ini kita mau ganti olinya Karena memang kan ini Mobilnya Mobil baru juga Mobil baru juga Kalau kita service langsung ke Toyotanya Kita dapat Oli Free Oke Selama 5 tahun Cuman grade-nya itu Grade-nya Nggak 0W20 Sesuai dengan Spesifikasi pada Manual book ya Manual book-nya Itu manual book-nya juga Menyarankan 0W16 Oh, iya Cuman kondisi Di iklim tropis Saya rasa 0W16 terlalu Encer Jadi Biasanya ada tingkatan tuh Di manual book-nya Dari 0W16 0W20 5W30 Sampai 10W30 Oke Nah ini Kita dapat Olive-nya di 10W30 Nah, kita mau ganti Balik ke 0W20 Agar efisiensi bahan bakarnya Lebih baik lagi Bener Karena kan Kalau memang Misal mobil 0W20 Kelamaan Dipakaiin 10W30 10W40 Ketika ingin balik lagi Otomatis Jadi lebih kasar kan ya Karena kan Lebih halus harusnya Ketika dari 10W30 Kan lama nih Dipakai nih Kembalik lagi ke 0W20 Itu akan ada perubahan kan Pasti kan Mungkin akan lebih kasar Atau lebih Apa gitu kan Ya pastinya Lebih Gak efisien juga Gak efisien Nah, boleh dijelasin gak mas Ini berapa Performa sintetik hybrid ini Bisa dipakai Berapa ribu kilo nih mas Untuk mobil hybrid nih Untuk resetnya Kita bisa digunakan Sampai 20.000 km Untuk Apa penggunaan Normal 20.000 km bisa ya mas Ya hybrid ya Bisa Cuma kan Tergantung kondisi jalan Tergantung keadaan berkendara Yang pastinya sih Kualitas bahan bakar Oke Bener Nah, kalau Kita disana Resetnya Dengan kualitas bahan bakar Di bawah 0,5 ppm Sebuah kadar selukurnya Betul Itu sanggup di 20.000 Cuma kita menjalankan Tetap di 10.000 10.000 Udah 10.000 aja Udah aman banget Pasti nih Gak aman banget Harusnya Nah ini Sorry Ini bensin apa diesel sih mas Bensin Oh bensin Gasolin Gasolin ya Nah emang sebenernya Oktan yang sesuai pun Itu belum menjamin Mesin akan tetap bagus Kalau bahan bakarnya kotor Bener Nah Kualitas dari bahan bakar Kualitas dari bahan bakar Karena emang Ya salah satu faktor terbesar Kendaraan di Indonesia ini rusak Adalah kualitas bahan bakarnya yang buruk Kayak gitu ya Ya tapi Gak semuanya Penyedia bahan bakar itu jelek ya Tapi mungkin ada yang Kurang baik Kurang bagus gitu kan Kurang sesuai lah Kurang sesuai juga gitu Nah Terus Oke 20.000 kg Ini generatornya ada oli juga gak sih mas Apakah seperti oli CVT atau oli khusus Ya olinya seperti transmisi Kita LV Pakainya Oh jadi di generator ini pakai LV juga Bisa Oke Dia jadi satu dengan transmisi Jadi satu dengan transmisi Sistemnya itu CVT Cuman CVT nya model dari Toyota itu Memakai dua generator yang dihubungkan Gitu Jadi gak pakai sabuk baja Nah itu jangan keliru Hati-hati Hati-hati ya Khusus olinya Sebaiknya Ditanyakan kepada Manufaktur Manufaktur Oke baik Standard manufakturnya Atau bisa dilihat dari manual book Nah nanti kita Ganti ini sambil ngobrol-ngobrol aja ya mas ya Oke Kita ganti ya Oke Siap Kita lihat dulu Kita cek dulu olinya Masih baru Seru nih Pergantian mobil hybrid Karena kan jarang Kayaknya belum semua Produsen pelumas Ngeluarin Hybrid ya mas ya Ya benar Nah ini PTT lubricants nih Langsung ngeluarin Hybrid Begitu mobil hybrid itu Ada Ya kan Nah salah satu Pelopor untuk pelumas hybrid lah Ya kan Tuh Kita cek dulu Olinya masih baru Masih bagus Olinya masih bagus ya mas ya Masih bagus Karena memang belum lama service Service kedua ini Service kedua Nah kita ganti ke Kita ganti aja langsung ke PTT Oke Siap Nah gitu Sampai PTT lubricants Kalau memang kalian Merasa Maksudnya untuk Dapet oli free nya nih 10.30 Wah terlalu kental nih Karena kan manual book nya lalu yang 16 Kalian bisa nih pakai yang PTT performance synthetic hybrid Dia udah Full synthetic Terus khusus hybrid Api SP Ilshak GF6A Terus Super protective for hybrid gasoline engine Wih api donat Ya api donat Terus udah ada keterangan for gasoline engine 20.000 kg Aman Tapi untuk penggunaan di Indonesia ini Ya karena macet segala macem Ya 10.000 kg lah untuk amannya Gitu Untuk lebih safety gitu kan Kecuali kalian memang rajin Untuk melakukan pengecekan Berkala Di Apa namanya Deepstick plumas Kayak gitu Nah mas Untuk Performa synthetic hybrid ini Kenapa bisa pede banget sih Dengan cocok nih Untuk mobil hybrid dan juga 20.000 km Kenapa tuh mas Untuk di Thailand sendiri sudah di reset Tentunya udah ada R&D nya juga disana Nah untuk pemakaian performa Synthetic hybrid ini Hybrid Oke Disini kita baru mau launching Nah Untuk itu Sebelum kita pasarkan juga Kita mau tes juga Reset juga Kondisi jalan di Indonesia Cocok atau enggak Cocok atau enggak Ya bener Karena Kita tes juga di mobil pribadi kantor ya Sebelum jalan nih Dipakai sama Kekakak Customer PTT lubricants Ya kita coba dulu Ya kan Mungkin nanti Hasil dari ini Kita tes lab Kita akan Lakukan podcast Boleh Boleh Kita akan tes lab Untuk hasil dari PTT performa synthetic hybrid Selama 10.000 dulu Selama 10.000 Kita lakukan bertahap Benar Bertahap Kita cek lagi bertahap Mulai dari 5.000 10.000 15.000 sampai 20.000 Luar biasa banget Memang PTT ini terlalu berani Untuk buka Hasil letak tes lab ya Karena memang Kita Ya memang Kayak ginilah Kualitas PTT lubricants Apa adanya kan Kita menjaga kualitas Menjaga kualitas juga Kita denger Keluhan konsumen juga Mungkin Makanya Ya kita tuh pengen Produk PTT lubricants ini Yang Yang Udah terjun ke pasar Itu Benar-benar aman digunakan Benar-benar aman digunakan Untuk para customer Gitu kan Dengan segala kondisi Berkendara Dengan segala Faktor cuaca Dengan segala karakter Pengemudiannya juga Oh iya benar Sangat pengaruh Benar dan Kita Wajib tau juga nih Kondisi mesin kayak gimana Karena Misal kalau Kondisi mesin itu oke Dan juga perawatannya baik Otomatis pelumas pun Umurnya bisa maksimal mas ya Ya Tapi kalau Misalnya mesinnya gak pernah dirawat Atau mungkin Yang punya kendaraan Agak gak aware Ya Itu pengaruh juga nih Sama Kondisi pelumasnya nanti Karena kan Dalam mesin kan Dalamannya akan Ada dampak kan Kayak gitu Yang pasti Bahan bakar disesuaikan Dengan spesifikasi pabrik Nah gitu Seperti titi lubricant Jangan lupa Sesuaikan bahan bakar Dengan Apa Anjuran pabrikan ya Spesifikasi pabrikan Agar Mobil kita lebih awet Atau kendaraan kita lebih awet Kayak gitu Oke Nah Untuk spesifikasi Dari Olinya sendiri Kita sudah Sintetik Fully sintetik Yang pastinya Udah low subs ya Low subs Ya Low subs Terus Dengan teknologi Evotech By PTT Lubricant Mantep Emang Evotech ya Endurance Efficiency Dan environment Environment Oke Jadi Cocok banget Untuk mobil-mobil hybrid Ya memang Fisi kedepannya Dari PTT Lubricant Benar-benar Dan Evotech ini juga Ada di Pelumas-pelumas High-end-nya PTT ya Untuk teknologi Evotech ini ya Dan juga Mungkin Ada juga Di pelumas-pelumas Yang pakai Api SP nih Dari PTT nih Misal kayak Performa Sintetik Plus Iya kan Itu ada Evotech-nya ya Teknologi Evotech dari PTT itu Untuk standar Api SN plus SN plus Dari APSN Sampai APSP Kalau di diesel-nya itu Dari AP CI4 Sampai APCK Wih Gila Memang Enggak di mesin bensin dan diesel pun Dua-duanya ada ya Ada Ada Oke Kita memang Komit Komit Dengan Ramah lingkungan Ya Pastinya Karena Olinya masih bening Kita gak Placing Oke Bener-bener Karena Masih baru juga Masih baru juga ya Karena hybrid ini Kayaknya tahun 2000 Mas hybrid ini Yang ini unitnya Ini 2023 Kalau gak salah ya 2023 Masih 2023 Akhir 2023 Akhir Menjelang 2024 Masih fresh Banget sih Ini Tapi Digunakan di Kendaraan Operasional VTT Kilometernya Sudah cepat Iya lah Udah 20 ribu Pasti Karena kan Mobile kan Mobile Bener Dan Pas banget nih Kita ngujinya Di kendaraan yang mobile Gitu kan Gak ngendep terus Di rumah nih Nah Mas Ardo Sebenernya Untuk Kegagalan Star engine Pada mobil hybrid ini Apakah ada pengaruh Dari Kesalahan Pemilihan pelumas Untuk mobil hybrid ini Mas Kegagalan Star stop engine Yang dimaksud itu Mungkin gini Yang namanya Mobil hybrid Star awal Jalannya itu Pasti elektrik Elektrik Karena kondisi baterai Udah pasti Sebelum dimatikan Itu Penuh ya Nah Dia itu Awalnya itu Dari Elektrik Sistem generator Yang bermain Nah Pada saat jalan Itu di Sekitar 40 kilo Misalkan 40 kilometer Per jam Nah Itu tiba-tiba Baterai Butuh supply Untuk pengisian Otomatis kan Mesin nyala Nyala Benar Pada saat Nyala mesin Di keadaan 40 kilometer Per jam Otomatis Mesin kan Langsung RPM nya tinggi Tinggi Benar Nah Itu yang dimaksud Apa namanya Kegagalan Star engine Si pelumas itu Telat Menupply Sirkulasi Pada mesin Oh iya Jadi Sebenernya mesin Berputar itu Perlu Sikulasi pelumas Yang baik kan Apalagi dari Tau-tau 40 kilometer Per jam aja Ibarat kayak Mobil didorong Tau-tau 40 kilometer Per jam aja Nih Nyalanya kan Jadi Fungsinya Pelumas Hybrid itu Untuk melindungi Friksi Yang berlebihan Pada saat Start-Stop Engine Oke Benar Jadi Itulah Sobat-sobat Lubricens Pentingnya Pelumas Yang tepat Untuk Semua Kendalaan Yang kita gunakan Gak cuma Hybrid Motor Motor Empat Taks Dua Taks Mobil Bensin Solar Itu Bener-bener Harus Tepat Ya Viskositas Sangat Pengaruh Viskositas Dan Formulasi Harus Tepat Gitu Ya Sertifikasi Karena Sistem Pelumasan Mobil itu Berbeda-beda Benar Juga Berbeda-beda Selah Gap Atau Apa Namanya Ya Celah Gap Pada mesin Itu Berbeda-beda Apalagi Mesin Mesin Itu Lebih Apa Namanya Lebih Kompleks Kompleks Dan Juga Lebih Rapat Celahnya Ya Bener Bener Oke Nah Habis ini Kita Ngapain Mas Kita Tuang Olinya Langsung Tuang Olinya Siap Skut Kita Tuang Olinya Pakai PTT Performa Hybrid Synthetic Hybrid Nah Untuk Kapasitas Pergantian Ini Ganti Filter Berapa Mas Kurang Lebih 4,5 Untuk Pergantian Filter Kalau Tengah Ganti 4,5 Liter Oke Yuk Kita Mulai Tuangin Untuk Pengisiannya Disesuaikan Dengan Level Pada Deep Stick Oke Nah Ini Kita Pelan-pelan Luangin Untuk Menyesuaikan Levelnya Levelnya Dengan Deep Stick Level Olinya Kayak Gitu Kita Pelan-pelan Kita Lihat Deep Stick Oke Titiknya Disini Udah sesuai ya Di titiknya Titik atas Oke Siap Nah Sobat titik Lubrikens Jangan lupa Sesuaikan Kapasitas Pelumasnya Dengan Apa Anjuran ya Dan Deep Stick Agar Tidak terjadi Kegagalan Mesin Startup Engine Atau Penyalaan Mesin Karena Keberatan Pelumas Kepenuhan Pelumas Terlalu penuh Pelumasnya Tidak baik Terlalu banyak Masuk Uang bakar Juga Tidak baik Dan Kekurangan Pelumas pun Juga Tidak baik Kita Nyalakan Mesinnya Boleh Nah Hybrid Ini kan Abis Ganti Pelumas Mas Yang Nyala Bateria Dulu Kan Tadi Kita Udah Kasih Tahu Jadi Oke Yang Nyalain Mesinnya Gimana Kalau Untuk Abis Ganti Pelumas Pasti Ada Trik Khusus Baterai Pertama Power Dulu Power Oke Disitu Power Aksesoris Nah Ini udah Siap Ignition Oke Nah Kalau kita Injek Rem Kita Tombol Start Ini udah Nyala Ini nyala Mesinnya Enggak Oh Ini nyala Baterai Oke Pertama Kali Dia Pertama Kali Jalan Pasti Baterai Elektrik Nah Tulisannya Ready 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 FV Nah Ini Ready FV Oke Oke Abis Itu Untuk Nyalain Mesinnya Mas Kita Untuk Mana Oke Oh Ini udah Udah Ready Ini Udah Tinggal Jalan Ya Oke Kalau Untuk Menyalakan Mesin Pada Saat Selesai Maintenance Perawatan Mesinnya Kita Gas Dua Kali Oke Ini Baru Mesin Idol Ya Oke Nah Sobat Titil Lubricance Ini Ternyata Nyalam Mesin Idol Innova Zenik Lebih Alas Gak Ya Dengerin Kita Kan Tadi Udah Ambil Before After Setelah Ganti Lumas Titil Lubricance Performa Synthetic Hybrid Nah Sobat Lubricance Kira-kira Seperti Tadilah Cara Menyalakan Mesin Mobil Hybrid Ya Beda Dengan Baterainya Nah Kalau Baterainya Tadi Begitu Dipencet Apa Star Engine Sudah Ready Sudah Udah Bisa Jalan Sudah Bisa Jalan Tapi Dengan Baterainya Ini Mesin Oke Suara Mesinnya Kayak Gini Nah Ini Di Idol Berapa Lama Untuk Hybrid Berapa Lama Maksudnya Untuk Setelah Ganti Oli Idol Berapa Lama Nah Ini Otomatis Mati Itu Udah Naik Udah Naik Olinya Oke, jadi untuk mobil hybrid ini Setelah di start engine Engine biasa ya Dia otomatis idle Dan kalau mesinnya udah mati itu udah ready digunakan ya mas ya Karena viskositasnya encer Kita nggak perlu lagi Untuk pemanasan mobil Berlama-lama ya Yang penting oli udah naik Ya kan di awal Dan udah ready digunakan nih Nah berarti kita udah selesai nih mas Pembahasan untuk performa sintetik hybrid Nolway 20 ya Tinggal tunggu Kilometer selanjutnya Untuk pengetesan tes lab Tes lab Di kilometer 10 ribu Oke, untuk kita bahas lagi nih ya Kita kupas luntas Kita kupas lagi Nah, makanya Sobat PTT Lubricants Simak terus channel PTT Lubricants Indonesia Karena kita berani nih Untuk buka data hasil lab Kita tes lab ya kan Di lab terpercaya mas ya Bukan lab abal-abal ya Kita pakaiannya lab umum Karena biar fair Fair ya Nah, kita bener-bener tes di lab umum Yang memang udah diakuin Dan kita buka hasil tes labnya Kita gak jualan produk aja Tapi kita juga berani buka Hasil tes labnya Karena jarang-jarang banget nih Produsen oli Yang berani kayak gini nih Nah Untuk pembahasan oli Khusus mobil hybrid ini Udah selesai mas ya? Berarti kita ya Nah, jangan lupa simak video selanjutnya Dan juga kalian bisa tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Nanti gue dan Mas Ardo siap menjawab nih Pertanyaan-pertanyaan Seputar pelumas mobil PTT Performa sintetik hybrid Khusus untuk mobil hybrid ya mas ya? Ya, kalau ada pertanyaan lain boleh Boleh ditanyakan Mungkin yang di video ini belum tersampaikan Atau kalian masih ada rasa penasaran Langsung aja ditanyakan di kolom komentar Gak harus kendaraan hybrid Gak harus kendaraan hybrid juga Iya kan? Atau mungkin kalian mau request apa nih nextnya nih? Kita mudah-mudahan siap untuk meladeni ya mas ya? Iya Oke Nah, oke Mungkin cukup untuk sesi konten kita kali ini Gue dan Mas Ardo Ngucapin terima kasih untuk Sambet BDT Lubricants Thank you Sambet BDT Selamat menonton Tinggalkan kolom komentar Like dan subscribe Nah, mungkin itu aja nih dari kita berdua Silahkan tinggalkan Pertanyaan kalian di kolom komentar Oke Sampai jumpa di video kita Selanjutnya mas ya Oke Dadah